Sikumbang merah penghisap kembang jilid 27 asmaraman SKH Oping HOO Setelah tiba di tempat sungi, agak jauh dari rumah keluarga Ong, Hei Hei berhenti dan menghadapi Han Siong Dia mengeluarkan bentakan nyaring, penuh dengan sin keng untuk membuyarkan semua kekuatan hitam Pek Han Siong, sadarlah! Semua kekuasaan dari kegelapan sudah lepas darimu Sinar terang mengusir kegelapan dan mengembalikan kesadaran Mu Hei Hei menggerakkan kedua tangannya ke arah Han Siong Han Siong terhuyung ke belakang seperti terdorong oleh kekuatan luar biasa akan tetapi dia lalu meloncat dan kelihatan semakin marah Engka sungguh manusia jahat dan layak dihajar setelah berkata demikian, Han Siong sudah menerjang lagi dengan ganasnya Hei Hei terkejut Kekuasaan apakah yang telah mencengkeram Han Siong sehingga kekuatan sihir dalam diri Han Siong ditambah kekuatannya sendiri tidak mampu mengusir kekuasaan aneh itu? Dia tidak sempat banyak berpikir karena menghadapi serangan seorang lawan seperti Han Siong amatlah berbahaya Dia pun cepat mempergunakan kelincahannya dan mengelak sambil membalas untuk merobohkan Han Siong yang agaknya sudah tidak menguasai dirinya sendiri itu Terjadilah pertandingan yang dahsyat di pagi hari itu, di tempat sunyi luar kota Hoklem Pek Han Siong adalah seorang pemuda perkasa yang menguasai banyak ilmu silat yang T, gipari orang tuanya, yang turun temurun menjadi ketua perkumpulan Pek Simpang Dia telah mewarisi ilmu silat Pek Simpang yang diringkas menjadi 13 jurus Dari guru-gurunya, yaitu suami istri Siang Kuan Chi Keng dan Toan Hoi Chu dia pun menerima gemblengan dan mewarisi ilmu-ilmu silat yang amat tinggi Baik dari aliran sesat karena kedua orang gurunya itu dahulunya berasal dari dunia sesat Maupun ilmu-ilmu kesatian yang ditemukan kedua orang gurunya itu, ialah Kuan Im Sin Kun dan Kuan Im Kiam Sud, peninggalan seorang tokoh di antara delapan dewa Selain itu, dia masih mendapat gemblengan dari Ban Hot Lo Jin, juga seorang di antara delapan dewa, menerima ilmu pukulan sakti Pek Han Siong Bahkan dari kakek ini dia mendapat pelajaran ilmu sihir yang cukup kuat Pek Han Siong merupakan seorang pendekar muda yang sukar dicari tandingannya, pandai ilmu silat, pandai ilmu sihir, dan memiliki tenaga Siong yang amat kuat Di lain pihak, Teng Hei atau Hei Hei adalah seorang pemuda gemblengan pula Dia juga murid dari dua orang datuk sakti yang termasuk sebagai anggota delapan dewa, yaitu Si Tian Lama dan Ciu Siong Siong Kai Ilmu-ilmu silatnya disempurnakan oleh kakek sakti Song Lo Jin, dan dia juga menerima pelajaran ilmu sihir tingkat tinggi dari Pek Mausian Jin Di antara ilmu-ilmu pilihan yang dikuasainya adalah Capek Chiang, delapan belas curus pukulan, dari Ciu Siong Siong Kai yang luar biasa ampuhnya, dan dari Si Tian Lama dia memperoleh dua ilmu yang hebat sekali, yaitu Yian Cu Chau Anin ilmu meringankan tubuh yang membuat dia seolah-olah pandai terbang atau menghilang saking cepatnya gerakannya, dan ilmu langkah ajaib Jiao Po Po An San Maka, dapat dibayangkan betapa hebatnya ketika dua orang pemuda sakti ini saling bertemu dalam sebuah pertandingan Hei Hei tentu saja tidak memusuhi Han Siong yang dia tahu pasti dalam keadaan tidak wajar Dia selalu mengalah, mengandalkan ilmunya Jiao Po Po An San yang membuat semua serangan Han Siong tidak mengenai dirinya Akan tetapi, Hei Hei merasa kewalahan juga karena kalau dia tidak bersungguh-sungguh, sebaliknya Han Siong yang agaknya sudah tidak kesadar lagi siapa dirinya, menyerangnya dengan hebat, mengerahkan semua tenaga dan kepandainya Sambil menghindarkan semua serangan Han Siong dengan ilmu langkah ajaib Jiao Po Po An San, Hei Hei memutar otaknya Dia merasa yakin bahwa keadaan Han Siong tidak sewajarnya Sudah pasti bahwa pemuda ini dicengkeram kekuasaan ilmu hitam yang amat jahat dan kuat Melihat sikap pemuda itu, bukan mustahil bahwa sejak sore tadi kekuasaan itu mulai mempengaruhinya, belum hebat, akan tetapi sekarang kekuasaan itu telah menguasai Han Siong sepenuhnya Bukan sihir biasa, dan agaknya mereka yang menyihirnya tidak berada di tempat itu Tentu sihir ilmu hitam yang dilakukan dengan mempergunakan alat-alat dan jimat-jimat, dengan kekuatan mantram dan bantuan iblis Buk teh ubuhnya hampir terjengkang dan cepat Hei Hei meloncat lalu menggerakkan kedua kakinya memainkan langkah ajaibnya Setan, pikirnya, karena tadi melamun memikirkan keadaan Han Siong, hampir saja dia celaka Sebuah pukulan ke arah dadanya hampir mengenai sasaran Untung dia masih sempat miringkan tubuh dan menerima tonjokan keras itu dengan pangkal lengannya Dan merasa betapa pukulan keras sekali, Hei Hei maklum bahwa Han Siong dalam keadaan tidak sadar itu benar-benar menganggap dia seorang musuh besar Sungguh berbahaya sekali Dia tidak boleh melamun harus mencurahkan seluruh kepandayan dan tenaganya kalau tidak ingin benar-benar dipukul roboh Akan tetapi, dia sudah teringat sekarang Tentu darah itu Darah Han Siong, walaupun hanya beberapa tetes, telah diambil oleh tiga orang pendekta lama dan tentu melalui darah itu mereka menyihir Han Siong Dan dia tahu bahwa di dalam ilmu yang berasal dari kegelapan, dari iblis, terdapat ilmu menguasai semangat dan pikiran orang lain melalui potongan kuku atau rambut Akan tetapi yang paling ampuh adalah kalau dipergunakan darah orang itu Pantas usahanya menyadarkan Han Siong dengan kekuatan sihir selalu gagal, dan tenaga atau kekuatan sihir dalam diri Han Siong sendiri tidak mampu menolak pengaruh jahat itu Kini dia mengerti bahwa tentu Han Siong telah sejak sore tadi mulai dikuasai ilmu hitam dan pemuda itu memasuki kamar Cigoat juga dalam keadaan tidak sadar, atau dikuasai es sihir Untuk merobohkan Han Siong bukan hal yang mudah Tingkat kepandayan mereka tidak banyak selisihnya Kalau dalam keadaan biasa, kekuatan sihirnya masih lebih kuat daripada Han Siong Akan tetapi pada saat itu, ada kekuatan sihir yang dahsyat menguasai Han Siong sehingga sukar baginya untuk mengalahkan Han Siong metalui sihir Kemudian dia-dia teringat, naluri dari watak yang bersih dan baik Itulah yang paling kuat dan biarpun nampaknya tak berdaya karena orangnya dikuasai sihir, namun naluri itu masih ada dalam dirinya Naluri ini datang dari kekuasaan Tuhan, dan tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang mampu mengalahkan Ketika Han Siong menyerang dengan sebuah tendangan, Hei Hei sengaja bergerak lambat dan menerima tendangan itu dengan perutnya yang telah dia lindungi dengan Sin Kang agar isi perutnya tidak sampai rusak Des tubuhnya terjengkang dan dia pun membiarkan tubuhnya berkelojotan dan menggeliat-geliat Mulutnya merintih-rintih, aduh, aduh, mati aku, engkau membunuhku, ah, mati aku Han Siong berdiri tertegun, matanya terbelalak memandang kepada tubuh Hei Hei yang kini sudah menelungkup tak bergerak Bibirnya gemetar dan berbisik, apa yang ku lakukan ini tanda tanya Aku, aku membunuhnya Dugaan dan perhitungan Hei Hei memang tepat Meluri watak yang baik kini bekerja dan Han Siong menghampiri tubuh Hei Hei, lalu berlutut Akan tetapi, sebagai seorang ahli silat kelas tinggi, Han Siong tetap waspada dan Hei Hei maklum bahwa dia harus membuat perhitungan yang tepat, tidak boleh salah Kalau tidak menyerang pada saat itu, tentu dia akan gagal karena Han Siong memiliki kewaspadaan tinggi Han Siong memegang pundak Hei Hei dan membalikan tubuh yang menelungkup itu Kini tubuh Hei Hei telentang dan nampak betapa ada dah segar keluar dari mulut itu Ahaha, dia, dia mati Han Siong berkata dengan penuh kaget dan penyesalan dan pada saat itulah baru Hei Hei menggerakkan tangannya Secepat kilat kedua tangan sudah melakukan gerakan menotok Dalam keadaan menyesal dan terkejut itu, apalagi melihat darah itu Dia percaya bahwa orang yang ditendangnya benar telah mati Han Siong kehilangan kewaspadaannya sesaat dan saat itu dipergunakan dengan baik oleh Hei Hei Han Siong berusaha melempar tubuh ke belakang, namun satu di antara serangan Hei Hei tepat mengenai sasaran Jalan darahnya tertotok dan dia pun roboh terkulai lemas Hei Hei neloncat bangun, girang sekali Dia tadi ketika berkelojotan menggigit lengannya sendiri sampai keluar banyak darah yang berlepotan pada mulutnya Kini dia cepat menghampiri Han Siong yang sudah tidak mampu bergerak Lalu menyusulkan beberapa tekanan pada jalan darah Han Siong sehingga benar-benar Han Siong tidak mampu berkutik lagi Kini Hei Hei mengamati wajah yang telentang itu Memang wajah Han Siong akan tetapi sinar mati itu Sungguh beringas dan penuh kemarahan Keparat, kau curang Ku bunuh kau Han Siong menggerutu dan matanya berkilat marah Hei Hei mencoba untuk mempergunakan kekuatan sihirnya Dengan pandang matanya yang mencorong dia Memandang wajah itu, menentang pandang matanya Kemudian terdengar suaranya yang dalam dan menggeptar penuh kekuatan sihir Han Siong, sadarlah Engkau pet, Han Siong, dan aku adalah Hei Hei Sadarlah dan lepaskan pengaruh kekuasaan dunia kegelapan akan Tetapi, hasilnya sia-sia saja Sepasang mati itu masih berkilat marah Dan setelah beberapa kali mengulang usahanya tanpa hasil Hei Hei duduk termenung, menjadi agak bingung Kalau saja dia tahu di mana adanya tiga orang pendeta lama itu Dan dapat menggempur mereka Tentu Han Siong akan dapat terbebas dari permainan sihir hitam mereka Kemudian dia teringat Batu Giyok Mustika yang dimilikinya Beberapa tahun yang lalu Karena merasa berhutang budi kepadanya Seorang jaksa, yaitu Kuan Taijin, pembesar Kuan Telah menghadiahkan pusakanya yang amat berharga Yaitu sebuah batu Giyok Mustika yang berwarna belang merah dan hijau Jaksa dari kota Siang Tan itu menghadiahkan batu Giyok itu kepadanya Dan sampai sekarang masih tergantung di leharnya Batu Giyok Mustika itu merupakan obat pencegah racun yang amat mujarab Segala macam racun dihisap dan dilenyapkan dari tubuh oleh batu Giyok Mustika itu Dan menurut penuturan jaksa itu, juga batu Giyok itu mempunyai khasiat lain Yaitu memiliki kekuatan mujijat untuk menolak kekuatan setan Dia belum pernah membuktikannya, akan tetapi sekarang, apa salahnya kaldu dia mencobanya? Dia melepaskan tali yang mengikat mustika batu Giyok itu dari leharnya Kalau dia menggunakan totokan pada bagian kepala yang bawah di atas tengkuk dari Hans Yong Yang menjadi pusat penerimaan segala yang datangnya dari luar Tentu hubungan dengan kekuatan sihir hitam itu terputus Akan tetapi hal itu berbahaya sekali karena Hans Yong akan menjadi terputus sama sekali dengan hal-hal di luar dirinya Dan kalau terlalu lama dapat membuat pemuda itu menjadi hilang ingatan dan hilang daya pikirnya Akan tetapi, kalau memang batu Giyok ini memiliki kekuatan ajaib yang halus Siapa tahu dapat membebaskan Hans Yong dari pengaruh sihir Atau setidaknya dapat mengurangi kekuatan sihir itu Hei Hei lalu menggosok-gosokkan batu Giyok itu pada seluruh kepala, muka dan leher Kemudian ditempelkan sampai lama di atas tengkuk Tak lama kemudian, Hei Hei yang selalu memperhatikan wajah Hans Yong Melihat perubahan pada pandang matu itu Kalau tadi ketika dia mulai dengan penggosokan batu Giyok Sepasang matu itu berkilat marah Kini kilatan kemarahan itu makin menipis Akhirnya memudar dan tiba-tiba Hans Yong membelalakan matanya dengan pandang matu heran Hei Hei Hei, apa yang kau lakukan ini? Ih, aku tertotok serunya ketika dia gagal menggerakkan kaki tangannya Hans Yong, dengarlah baik-baik dengan hati tenang dan sabar Engkau baru saja sadar dari pengaruh sihir hitam yang amat jahat Tadi engkau menyerangku dan kita berkelahi Untung dengan akal aku dapat menotokmu roboh Sekarang, kau kerahkan kekuatan batinmu untuk merasakan datangnya serangan pengaruh sihir itu Cepat tanda seru Hei Hei mengangkat batu Giyoknya dan Hans Yong yang cerdik segera mentaati perintah Hei Hei Benar saja, begitu batu Giyok diangkat, dia merasakan getaran aneh Akan tetapi sekarang dia mampu menahannya dengan kekuatan sihirnya sendiri Hei Hei, ada getaran aneh, begitu kuat untuk menguasai diriku Ah, ada dorongan agar aku memusuhimu, membunuhmu, bagus, engkau sudah dapat merasakannya dan dapat menguasainya Dengar baik-baik, Hans Yong Engkau pertahankan dengan kekuatanmu dan engkau peganglah kuat Tempelkan batu Giyok ini di atas tengkukmu, nah, di sini, dan pengaruh itu akan menipis Akan tetapi jangan ditolak sama sekali, melainkan ikuti saja, kau gila Mengikuti pengaruh itu maksudku kalau pengaruh itu memanggilmu Ikuti karena hal itu akan membawa kita kepada yang melepaskan sihir atas dirimu Aku akan membayani dari belakang dan kita bersama akan menumpas mereka-mereka Kau maksudkan, para pendekta lama itu siapa lagi? Mereka mengambil darahmu untuk menyihirmu Ingat, jangan kau turun tangan menyerang kalau belum ku beri tanda Sebaiknya urusanmu dengan dalai lama ini diselesaikan Agar engkau jangan sampai terganggu lagi maksudmu bagaimana Hei hei, tanda tanya Hans Yong bertanya bingung Karena dia masih merasakan tarikan yang kuat dari pengaruh sihir hitam itu Jangan banyak bicara dan dengarkan baik-baik, Hans Yong Para pendekta lama itu mempengaruhimu agar bermusuhan dengan aku Dan kalau tidak keliru dugaanku, hal itu adalah agar dengan mudah engkau akan dapat mereka bawa ke Tibet Bukankah dari dahulu, sejak kau bayi, mereka itu memang hendak membawamu ke sana? Sekaranglah saatnya yang baik Engkau sudah tahu bahwa engkau disihir, akan tetapi dengan batu giyok itu, engkau dapat menolak mereka Engkau pura-pura dalam pengaruh sihir mereka dan kalau mereka mengajakmu ke Tibet, kau ikuti saja Aku membayangimu dari belakang dan kita bersama akan melihat apa yang sesungguhnya terjadi di sana Engkau mau bukan bersamaku menempuh petualangan baru di Tibet? Tentu akan penuh bahaya dan hebat sekali Maukah engkau hei hei tidak menyebut tentang chigut Karena kalau sampai pemuda itu menyadari apa yang telah diperbuatnya dengan chigoat Maka hal itu akan merupakan pukulan batin yang berat dan akan melemahkannya sehingga pengaruh sihir itu akan lebih mudah menguasanya Baik, aku mengerti Ah, dorongan itu makin kuat, menyuruh aku membawa pakaianku dan pergi dari rumah itu Bagus, ku bebaskan engkau dan ikuti saja, Han Siong Ingat, pergunakan batu kemala, giyok, itu kalau sampai dorongan itu terlalu kuat Engkau harus selalu dapat menguasai dirimu Dan hanya berpura-pura saja taat kepada pengaruh sihir mereka Hei hei tanpa ragu lagi membebaskan totokan pada tubuh Han Siong Pemuda ini dapat bergerak kembali dan hei hei mengangguk-angguk Nah, turut silah perintah melalui pengaruh sihir itu Han Siong Keduanya lalu kembali ke rumah keluarga Ong Seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu Kini terdengar jelas dalam telinga Han Siong perintah bahwa dia harus membunuh Hei hei Atau menjauhkan diri dan setelah mengambil pakaian harus meninggalkan rumah itu tanpa setahu Hei hei Tanpa setahu Hei hei Akan tetapi, Han Siong tersenyum Hei hei akan mengetahuinya, yang tidak tahu adalah mereka yang menyihirnyar Kedatangan mereka disambut oleh Ong Lok Kha'i yang nampak bimung dan gelisah Betapa kaget rasa hati Hei hei ketika mendengar dari tuan rumah itu bahwa Ong Chi Goat telah pergi dari dalam kamarnya Dia mengamati wajah Han Siong yang mengerutkan alis dan kelihatan terheran-heran Agaknya Han Siong belum menyadari apa yang telah dilakukannya semalam Atau menganggapnya sebagai mimpi saja Kapan perginya, Paman Ong? Dan kemana entah kemana dan kapan, akan tetapi pagi-pagi sekali tadi dia sudah tidak ada di dalam kamarnya Dan ia membawa pedangnya Tadinya, melihat bahwa Jiwi Tai Hiap, pendekar besar berdua, juga tidak berada di kamar Hati kami lega dan mengira bahwa ia pergi bersama Jiwi, kalian Akan tetapi, sekarang Jiwi pulang dan ia, ah, kemana perginya anakku hem, jangan khawatir, Paman Kami berdua akan segera pergi mencarinya, kata Hei Hei Wajah Ong Kahi kelihatan lega Ah, terima kasih Kalau Jiwi yang pergi mencari, hatiku tidak akan khawatir lagi Han Siong lalu mengambil pakaiannya Demikian juga Hei Hei dan tak lama kemudian Setelah matahari naik agak tinggi Han Siong memberi isarat kepada Hei Hei bahwa pengaruh sihir itu mulai memerintahkan agar dia pergi dari situ Mereka lalu pergi meninggalkan rumah Ong Lok Kahi Setelah tiba di luar kota, Hei Hei memberi isarat agar Han Siong terus mengikuti arah yang ditunjukkan dalam pengaruh sihir Sedangkan dia sendiri mengikuti atau membayangi dari jauh Kemana perginya Cigoat? Semalam ia telah mengalami hal yang sama sekali tak pernah disangkanya Ketika ia mendengar dari Hei Hei bahwa pemuda yang dicintanya itu Pek Han Siong tidak mungkin dapat menyambut dan membalas cintanya Ia merasa berduka walaupun duka itu telah banyak berkurang karena jasa Hei Hei yang pandai menghiburnya dan menyadarkannya Akan tetapi bagaimanapun juga, malam itu ia tidak dapat tidur dan lebih banyak melamun sambil berbaring Ketika ada ketukan daun jendela, ia belum tidur dan dapat dibayangkan betapa gembira dan tegang rasa hatinya Ketika mendengar bahwa yang mengetuk daun jendela kamarnya adalah Pek Han Siong dan pemuda itu minta dibukakan jendela karena ingin bicara Ketegangan dan kegembiraan itu berubah menjadi lautan kebahagiaan ketika pemuda itu meloncat ke dalam kamarnya, menutupkan jendela dan langsung merangkulnya Hampir ia tidak dapat mempercaya apa yang didengar, dilihat dan dirasakannya, disangkanya dalam mimpi Akan tetapi, karena pada saat itu ia sedang kehasan kasih sayang, sedang patah hati setelah tadi mendengar bahwa orang yang dicintanya tidak dapat menerima cintanya Kini melihat betapa orang yang dicintanya itu datang-datang merangkul dan menciuminya, cigoat kehilangan semua keseimbangan hatinya Ia hanyut dan terseret, dan tidak peduli apapun yang akan menjadi akibatnya Ia menyerah sebulatnya, penuh kepasrahan dan dengan suka rela, bahkan menyambut dengan api gairah yang menyala-nyala Ia dan kekasihnya itu sampai lupa diri, lupa tempat dan waktu Baru setelah Pek Han Suong meninggalkannya, ia terkejut Selama tenggelam dalam gelombang nafsu berahi dan kemesraan tadi, keduanya tidak sempat bicara Dalam keadaan seperti itu, kata-kata tidak ada artinya lagi Pikiran tidak lagi bekerja, kesadaran tidak lagi bergerak Yang ada hanya satu, yaitu mengikuti dorongan gairah dan nafsu berahi yang menguasai seluruh diri lahir batin Lain-lain hal tidak masuk hitungan lagi Setelah Han Suong meninggalkannya, Cik Goat baru tersentak kaget Ia terkejut sekali melihat kenyataan yang tak masuk di atal itu Ia telah menyerahkan diri begitu saja, bahkan menyambut dengan gairah yang sama besarnya, pada seorang pria Biarpun ia mencinta pria itu dengan seluruh jiwa raganya, namun penyerahan itu sungguh menyalahi segala peraturan Melanggar kesusilaan dan merendahkan martabatnya sebagai wanita Ia tidak menyesal, melainkan terkejut dan juga terheran mengapa hal seperti itu bisa terjadi Juga ia mengenal Han Suong bukan sebagai seorang pemuda seperti itu Dan ia sendiri juga seorang gadis yang mempunyai harga diri yang tinggi Maka, timbul rasa penasaran di hatinya dan ia pun keluar dari kamarnya Diam-diam membayangi kekasihnya yang menuju kembali ke kamarnya sendiri itu Dan tiba-tiba ia melihat munculnya he-he dan mendengarkan percakapan antara Han Suong dan he-he Makin didengarkan percakapan itu, semakin pucatlah wajah Cigoat Bibirnya gemetar dan kedua matanya sudah bercucuran air matuk ketika ia mendengar ucapan he-he Engkau masuk ke kamar Cigoat karena dituntun oleh kekuatan hitam Engkau telah dicengkeram oleh ilmu hitam tiga orang pendeta lama itu Han Suong juga ia mendengar ucapan Han Suong Aku tidak akan mengawini gadis manapun kini mengertilah Cigoat Mengertilah ia dengan hati hancur bahwa segala yang telah terjadi tadi hanya merupakan sesuatu yang palsu Kepalsuan yang harus ditebusnya dengan aid dan kehormatannya Han Suong tidak mencintanya Han Suong melakukan perbuatan tadi bukan atas kehendaknya sendiri, bukan karena cintanya, bahkan tanpa disadarinya Dia melakukannya atas tuntunan pengaruh sihir atau kekuatan hitam dari pendeta lama Tiga orang pendeta lama Cii Goat tersentak dan cepat ia memasuki kembali kamarnya, mengenakan pakaian ringkas dan membawa pedangnya La tahu kemana ia harus pergilah telah memperoleh keterangan dari seorang penduduk yang ikut menyerbu para penjahat Bahwa ada tiga orang pendeta lama beberapa hari sebelumnya bertanya-tanya tentang orang yang bernama Pek Han Suong alias Sim Tong Dan mereka adalah tiga orang pendeta lama yang hadir dalam pemakaman tiga orang murid Pek Tiaupang Menurut orang itu, dia bertemu dengan tiga orang pendeta lama yang tinggal di sebuah kudil tua yang sudah tidak dipergunakan lagi, di sebuah bukit kecil di luar kota Ho'lem Kini, setelah ia mendengar kekuasaan ilmu hitam dari tiga orang pendeta lama Cii Goat dengan hati penuh duka dan dendam, pergi menuju ke bukit itu Cuaca masih gelap ketika gadis itu dengan isak tertahan berlari mendaki bukit Setelah tiba di depan kudil tua itu, Cii Goat mencabut pedangnya dan dengan nekat, tanpa mengenal rasa takut karena duka dan sakit hati menyesak di dada, ia meloncat dan lari memasuki kudil itu Dan di tengah kudil itu, di ruangan yang luas, ia melihat tiga orang pendeta lama itu duduk bersilah menghadapi dupa mengepulkan asap tebal dan di atas lantai terdapat coret-coretan, lilin dan jimat-jimat Biarpun ia tidak tahu apa artinya semua itu, Cii Goat menduga bahwa tentu mereka itu sedang melakukan sihir yang menguasai Hans Yong Hal ini mengingatkannya akan keadaan dirinya yang sudah ternoda Kalau saja Hans Yong melakukan hal semalam atas dirinya dengan sukarela, atas dasar cinta dan pemuda itu mau mempertanggungjawabkannya, tentu ia tidak akan merasa ternoda karena ia pun menyerah dengan sukarela Akan tetapi, pemuda itu melakukan hal itu bukan karena cinta, melainkan karena ulah tiga orang pendeta lama ini, di luar kesadarannya dan karena itu tidak mau bertanggungjawab Maka, semua dendam dan sakit hati gadis itu ditumpahkan kepada ketiga orang pendeta lama Pendeta keparat, kalian layak mampus bentaknya dan gadis ini sudah meloncat masuk Akan tetapi, tiga orang pendeta itu nampak tenang saja, bahkan tidak bergerak seolah-olah tidak tahu akan kehadiran gadis itu Dengan kemarahan meluap karena sakit hatinya Cii Goat menerjang dan mengayun pedangnya ke arah kepala pendeta terdekat, yaitu Petho Alama Pedangnya menyambar ke arah kepala yang gundul itu dan Petho Alama sama sekali tidak menangkis atau mengelak Seolah tidak tahu bahwa kepalanya dibacok orang dengan sebatang pedang yang tajam Singgetak Cii Goat terkejut bukan main Pedangnya terpental, seolah bertemu dengan baja, bukan kepala manusia Dan pada saat itu, pinggangnya dipeluk orang dan tahu-tahu pedangnya sudah dirampas dan tubuhnya sudah ditarik dan jatuh ke atas pangkuan pendeta lama yang berada di tengah Pendeta tinggi kurus jang hau lama telah menangkapnya dan mati yang amat sipit itu kini terbuka dan mulutnya yang ngompong menyeringai Hahaha, gadis cantik, engkau datang hendak menemani Pin Cheng? Bagus! Memang Pin Cheng sedang merasa kesepian Su Heng dan Su Teh, kalian lanjutkan permainan kita Pin Cheng ingin bermain-main sejenak dengan gadis manis ini Dua orang pendeta yang lain seperti tidak tahu atau tidak peduli Tetap duduk bersilah seperti patung jang hau lama bangkit sambil memondong tubuh Cii Goat Gadis itu merasa ngeri melihat keadaan tiga orang pendeta itu lama rontah Akan tetapi kedua tangannya tak dapat bergerak karena keduanya telah dipegang dengan amat kuatnya oleh tangan kiri jang hau lama yang jerinya panjang-panjang Jang hau lama membawa Cii Goat ke sudut ruangan itu, lalu dia menjatuhkan diri ke atas lantai sambil mendekap Cii Goat Tangan kanannya bergerak dan terdengar kain robek berulang kali ketika tangan yang kurus panjang namun amat kuat itu robek-robek semua pakaian dan merenggutnya lepas dari tubuh Cii Goat Jelas bagi Cii Goat apa yang akan dilakukan pendeta itu terhadap dirinya Ia merasa tidak berdaya Kini ia maklum bahwa dirinya sama sekali bukan tandingan tiga orang pendeta lama ini Melawan pun akan percuma dan tentu ia akan diperkosa tanpa mampu mempertahankan diri sama sekali Rasa ngeri membuat tiar mencari akal ketika jang hau lama nampak terangsang setelah merenggut lepas semua pakaian Cii Goat Pendeta yang kini kelihatan watak aslinya itu mendengus dan mencium mulut Cii Goat Gadis ini pura-pura lunglai dan lemas, tidak melawan lagi, seolah membiarkan mulutnya dicium Akan tetapi begitu bibir jang hau lama menempel di mulutnya, ia membuka mulut dan menggigit bibir itu sekuat tenaga Awuh jang hau lama yang sedang dikuasai nafsu berahi itu menjadi lengah, bibirnya tergigit hampir putus dan terluka Dia melepaskan rangkulannya, dan pada saat itu merasa betapa dirinya bebas, Cii Goat cepat menggerakkan kepalanya, dibenturkan sekuatnya pada dinding di dekatnya Terdengar suara nyaring dan gadis itu terkulai deh dan kepala retak Ia tewas seketika Agaknya ia memilih mati membunuh diri daripada membiarkan dirinya dinodai pendeta Tibet itu, yakin bahwa ia tidak mampu melawan, tidak akan mampu menghindarkan diri dari perkosaan Jang hau lama terkejut melihat gadis itu rebah tak berfernyawa lagi, cairan merah bercampur putih keluar dari retakan kepalanya Terdengar suara gunga lama Sute, engkau telah bertindak ceroboh Gadis itu telah tewas, dan urusan tentu menjadi kacau Mari kita cepat memperkuat daya pengaruh kita untuk memanggil Pak Han Siong ke sini Jang hau lama tidak berani banyak membantah Dia telah merasa bersalah Tadi dia terlampau dipengarungi nafsu berahi sehingga dia kurang waspada, mudah dibuat lengah oleh gadis itu yang membunuh diri Padahal dia hanya ingin main-main sebentar sebelum menawan gadis yang datang mengamuk itu Dia tahu bahwa kini permainan mereka bertiga telah diketahui orang Buktinya, gadis itu datang dan menyerang Hal itu berarti bahwa gadis itu telah mengetahui atau setidaknya menduga bahwa mereka memainkan suatu permainan rahasia Jang hau lama cepat kembali ke tempatnya semula dan mereka bertiga mengerahkan seluruh kekuatan untuk memanggil Pak Han Siong melalui ilmu sihir Bibir Jang hau lama terluka dan berdarah Han Siong merasa benar tarikan pengaruh yang amat kuat itu Sesuatu yang memanggil-manggilnya, yang seperti menyeblaknya Dia mengikuti daya tarikan ini dan kadang, kalau tarikan itu terlalu kuat Dia merabah batu kemala yang tergantung di lehernya dan tersembunyi di balik bajunya Menempelkannya di atas tengkuknya dan benar saja Setiap kali dia melakukan itu, daya tarikan itu menjadi berkurang banyak sekali kekuatannya Dengan adanya bukti ini, hatinya menjadi tenang Apalagi mengingat bahwa tak jauh di belakangnya, ada sahabatnya yang amat boleh dipercaya Kini biarpun bayangan itu suram muram, namun Han Siong mulai dapat mengingat apa yang terjadi semalam Seperti orang mengenang sebuah mimpi yang sudah hampir terlupa saja rasanya Namun, bayangan itu cukup membuat mukanya berubah merah setiap kali dia mengingatnya Apa yang telah terjadi di dalam kamarnya Cigoat itu Bergidik dia mengenangkan semua itu Walaupun hanya samar-samar, namun dia dapat menduga apa yang telah terjadi Di bawah pengaruh daya sihir yang amat kuat, yang melumpuhkan semua kekuatan sihirnya sendiri Dia telah dituntun memasuki kamar Cigoat dan dibangkitkan oleh geirah yang tidak wajar Dia dapat pula membayangkan penyambutan Cigoat Gadis itu jatuh cinta kepadanya Bahkan ketika bersembahyang, gadis itu mengaku bahwa mencinta dirinya sepenuh jiwa raganya Agaknya, gadis itu pun menyambutnya dengan sukarlah Setelah gadis itu mendengar dari Hei Hei bahwa dia tidak dapat menerima dan membalas cintanya Tentu Cigoat menjadi patah hati dan berduka Maka ketika malam itu dia memasuki kamarnya Agaknya gadis itu mendapat harapan baru Dan dia bergidi kalau membayangkan apa yang tentu telah terjadi antara mereka Samar-samar masih ingat dia dan meremang bulu tengkutnya Kalau dia membayangkan apa yang akan menjadi tanggung jawabnya Biarpun dia melakukannya di luar kesadarannya Karena terpengaruh sihir, namun hal itu telah terjadi Cigoat telah ternoda dan dia, sebagai seorang jantan, harus berani mempertanggung jawabkannya Tarikan daya kekuatan itu menuntunnya ke sebuah bukit dan tak lama kemudian dia telah tiba di depan sebuah kuil tua Jantungnya berdebar tegang Menurutkan suara hatinya, ingin dia menghajar tiga orang pendekta lama itu karena mereka telah membuat dia tanpa disadarinya menodai Cigoat Dan hal ini berarti akan merubah seluruh jalan hidupnya karena dia harus mengawini gadis itu Sudah sepatutnya tiga orang pendekta lama itu dihajar bahkan dibunuhnya Akan tetapi dia teringat akan nasihat hehehe Memang sebaiknya kalau dia menyelidiki dan membiarkan dirinya didawa ke Tibet agar urusan dirinya dengan para lama di Tibet segera dapat diselesaikan dan tidak berlarut-larut Kalau dia membunuh tiga orang pendekta lama ini, maka akan terputus dan terhapus semua jejak menuju ke Tibet Dia memasuki kuil tua itu karena ada dorongan atau tarikan yang amat kuat dari arah itu Ketika dia masuk ke ruangan dalam itu, tiga orang pendekta lama telah bangkit berdiri dan menyambutnya dengan sikap hormat Terima kasih bahwa Sintong telah berkenan menerima undangan kami dan datang ke sini kata Gunga lama sambil memberi hormat, diturut oleh dua orang sutenya Hansung bersikap seorang yang linglung, dan dia membalas penghormatan itu, lalu menjawab dengan suara datar Semwila suhu ada keperluan apakah mengundang aku ke sini Sintong Ketahuilah bahwa engkau adalah calon junjungan kami, engkaulah calon dalai lama yang sejati Sudah terlalu lama kami menantimu, Sintong dan sekarang tibalah saatnya engkau ikut bersama kami pergi ke tempat di mana selayaknya engkau berada, yaitu di Tibet, untuk memimpin kami, ke jalan terang Marilah, ikutilah kami, Sintong, kita pergi sekarang juga ke barat Dalam suara itu terkandung kekuatan mujijab dan Hansung kini merasakan getaran yang amat kuat Di depan mereka, dia tidak mungkin dapat mempergunakan kemala mustikanya yang tergantung di lehernya Maka dia pun mengangguk dan berkata singkat, baiklah, aku menurut, tiga orang pendeta lama itu girang bukan main dan mereka lalu mengajak Hansung keluar dari kuil itu, langsung menuruni bukit menuju ke barat Dalam kesempatan ini, diam-diam Hansung menggerakkan kalungnya sehingga kemala itu berputar ke tengkuknya dan seketika dia merasa betapa tekanan atau tarikan yang memaksanya itu mengendur Hal ini perlu dia lakukan agar dia jangan tenggelam ke dalam pengaruh sihir mujijab itu Dalam keadaan setengah sadar ini, dia masih mampu meneliti apa yang sesungguhnya terjadi dan dia dapat berpura-pura taat dan tunduk atas permintaan mereka Sementara itu, Heihei yang membayangi dari belakang, mengambil jalan memutar dan dia memasuki kuil dari arah belakang Akan tetapi ketika dia tiba di belakang kuil, dia melihat tubuh seorang wanita menelungkup Jelas ia sudah tak berfernyawa lagi Heihei menghampiri Mayat itu masih baru, masih ada darah basah di kepalanya Dia dengan hati-hati membalikan tubuh mayat itu dan hampir dia menjerit saking kagetnya Chi Goat Gadis ini telah mendahului Han Siong, entah bagaimana bisa sampai ke kuil ini dan terbunuh Kepalanya pecah Ketika melihat tiga orang pendekta lama sedang mengajak Han Siong pergi ke Tibet, hatinya panas sekali Siapa lagi yang membunuh Chi Goat kalau bukan mereka? Ingin dia menerjang dan menghajar mereka Akan tetapi dia teringat akan Han Siong yang pura-pura takluk di bawah kekuasaan mereka Tidak, dia harus bersabar Bagaimanapun juga, Chi Goat telah tewas Kini tinggal menyelesaikan urusan Han Siong dengan para pendekta lama Kasihan pemuda itu yang terus dikejar-kejar sejak bayi sampai sekarang Dia dan Han Siong harus menyelidiki sedalamnya, kalau perlu bertemu dengan pimpinan para lama untuk mengajukan protes Setelah urusan Han Siong selesai bayi, barulah dia akan membalas kematian Chi Goat yang penasaran itu, menuntut tiga orang pendekta lama ini Ketika tiga orang pendekta lama dan Han Siong meninggalkan kuil Dan melihat betapa mereka menuruni bukit menuju ke barat Dia lalu cepat mengubur jenazah Chi Goat dengan sederhana di belakang kuil itu Kemudian, dia mempergunakan ilmu berlari cepat mengejar ke barat Karena dia tadi mendengar bahwa mereka mengajak Han Siong pergi ke Tibet dan mereka tadi menuruni bukit ke arah barat Kota Pao Teng hari itu ramai sekali Maklum, dua hari lagi rakyat merayakan Hari Raya Tahun Baru Integ Biasanya beberapa hari sebelum Sincia, Tau Baru Imlek, orang-orang sibuk berbelanja, membeli kain dan pakaian baru, membeli bahan-bahan untuk mengadakan sembahyangan dan pesta Para pedagang pakaian dan bahan masakan dan sembahyangan yang lebih dahulu berpesta pora mengumpulkan keuntungan karena seperti biasa, pada hari-hari sebelum Sincia, para pedagang itu kebanjiran pembeli Dan seperti biasa, kalau pembelinya terlalu banyak, lebih banyak yang dibutuhkan daripada persediaannya Maka harga-harga akan membubung tinggi dan para pedagang makin gendut perutnya Semua orang nampak berseri wajahnya, mereka yang saling mengenal, saling menegur di jalan dan ada yang bercakap dengan santai dan gembira Ada para wanita yang bicara serius sambil berbisik Apalagi kalau tidak membicarakan desas-desus tentang wanita lainnya Asyik memang membicarakan aibatau keburukan orang lain Membicarakan kekotoran orang lain dan merendahkannya, kita merasa bersih dan tinggi Terima kasih